Intro Halo teman-teman, apa kabar? Anjongaseyo Seperti biasa, kali ini pun kita akan belajar mengenai dua tata bahasa yaitu tentang kata hago dan tentang partikel keterangan tempat E Kita bahas terlebih dahulu tentang hago ya Hago adalah salah satu bentuk kata hubung dalam bahasa Korea Hago memiliki dua fungsi Yang pertama adalah berfungsi sebagai kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kata benda Dua atau lebih kata benda tersebut setara Dilihat dari fungsi ini, maka dapat dikatakan hago mirip dengan wa dan gua Namun demikian ada juga perbedaannya Berbeda dengan wa dan gua, hago tidak membedakan apakah kata benda yang di depannya berakhiran dengan konsonan atau vokal Dengan kata lain, semua kata benda, baik yang berakhiran dengan vokal maupun konsonan Sama-sama bisa dilekati dengan kata hubung hago Tas dan sepatu menjadi Ut, hago, simbal Serta susu dan roti menjadi Uyu, hago, pang Kemudian perbedaan lain antara hago dan wa dan gua adalah Hago cenderung digunakan pada bahasa lisan Oh iya, kadang-kadang pembelajar bahasa Korea juga agak rancu mengenai hago dan kerigo Apa ada yang menganggap? Sama, padahal sebetulnya tidak sama Mengapa demikian? Melalui contoh berikut ini, mari kita ingat kembali tentang kerigo Membaca koran dan kemudian mendengarkan radio Dari contoh di atas, kita bisa mengetahui bahwa kerigo digunakan untuk menggabungkan dua kalimat Kalimat depan dan kalimat belakang Kalimat membaca koran dan kalimat mendengarkan radio Berdasarkan konteksnya, dalam bahasa Indonesia, kerigo bisa disejajarkan dengan kata Dan, kemudian, lalu, dan lain sebagainya Mari kita cermati kalimat berikut Kalimat A Dan kalimat B Dilihat dari maknanya, kalimat A dan kalimat B artinya sama Keduanya menjelaskan bahwa Jo atau saya memiliki adik perempuan dan adik laki-laki Yang berbeda adalah cara menyampaikannya Mari kita ulang kembali kalimat A Kalimat ini artinya Saya memiliki adik perempuan dan laki-laki Keterangan tentang adik disampaikan dalam satu kalimat Bagaimana dengan kalimat B? Mari kita ulang kembali kalimat B Penjelasan mengenai adik disampaikan dengan dua kalimat Kalimat yang pertama Sekali lagi, kalimat A dan B tadi sama artinya Keduanya menyampaikan bahwa Jo atau saya memiliki adik laki-laki dan adik perempuan Bedanya hanya pada cara menyampaikannya Kita lihat pada kalimat A Kata Hago digunakan untuk menghubungkan kata benda Yodongseng dan kata benda Namdongseng dalam satu kalimat Kemudian kata Gerigo digunakan untuk menghubungkan kalimat depan Yaitu Saya punya adik perempuan Jo는 Yodongseng iso yo Dan kalimat belakang Saya punya adik laki-laki Jo는 Namdongseng iso yo Kemudian Fungsi kedua dari kata hubung Hago adalah Hago digunakan untuk menyatakan kebersamaan Perhatikan kalimat berikut ini Jo는 친구하고 영화를 봐요 Artinya saya nonton film bersama dengan teman saya Ya, 친구하고 disini artinya bersama teman Coba tirukanlah Jo는 친구하고 영화를 봐요 Selanjutnya, dengarkanlah percakapan berikut ini Keluarganya terdiri dari berapa orang? Ya, betul, tiga orang Ada ayah dan ibu Silahkan tirukan Percakapan selanjutnya Apakah kamu tinggal sendirian? Tidak, saya tinggal bersama orang tua saya Dengarkan sekali lagi dan tirukanlah Jigem honja sarayo? Tidak, saya tinggal bersamaота selamat menikmati